Halo selamat pagi Pak Aam Ya selamat pagi Pak Aam Baik kami ingin mengupdate tadi kalau kami sudah menghimpun data ada 13 korban tewas di banjir bandang di Maluku Utara Kelurahan Ruah ini Tapi bagaimana dengan korban luka-luka begitu Pak dan juga korban atau warga yang hilang sejauh ini seperti apa update ya Pak? Ya untuk kejadian banjir bandang di Maluku Utara Kelurahan Ruah Ternate ini Untuk data korban hilang sendiri itu masih berjalan kita himpun karena pelaporan dari anggota keluarga yang selamat itu masih sulit untuk dilakukan Jadi tim SAR masih mengandalkan informasi dari masyarakat sekitar yang misalkan ada berapa anggota keluarga di titik rumah yang terdampak Kemudian apakah ada keluarga yang kemudian ditemukan pada saat pencarian Jika tidak kemudian tim SAR akan melakukan mengoptimalkan pencarian di kawasan tersebut Untuk rumah yang rusak berat itu terdata di BNPB itu ada 10 rumah sementara rumah yang terdampak itu ada 20 rumah Jadi estimasinya memang fokus kita ada di 20 kakak dari rumah yang terdampak ini Untuk sementara waktu menghindari kemungkinan potensi bencana susulan Karena memang situasi di lapangan masih hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi Kemarin waktu upaya pencarian juga tim juga harus hati-hati karena meminimalisasi potensi dampak jika terjadi bencana susulan Ini juga kita membuka dua titik pengungsian Yang hingga saat ini meskipun sekali lagi ini tidak terlalu banyak pengungsi Tetapi tetap untuk distribusi logistik sementara logistik dasar pengungsian kita buka di dua titik Yaitu di SMK Negeri 4 Kota Ternate yang menjadi juga posko utama tanggap darurat Kemudian di SD Negeri 66 Kota Ternate Perlu kami sampaikan juga bahwa tadi malam kepala BNPB beserta 2 S1 beserta staff tim reaksi cepat BNPB Sudah bergerak ke lapangan via Surabaya Yang juga akan menjawab kebutuhan masyarakat tentang kebutuhan logistik mendesak tadi yang disampaikan Ada kasur, ada matras, ada sembako bersama dengan kepala BNPB yang berangkat terima Kita juga sudah membawa tiga pengungsi, tiga unit, kemudian selimut, matras, terpal, kasur lipat, hygiene kit masing-masing 250 pcs Sembako 500 paket ini menambahkan dukungan makanan siap saji yang sudah didistribusikan oleh di insos tempat Dan juga yang perlu untuk kita tambahkan di lapangan adalah pompa akun, pompa air Jadi ketika banjir upaya pencarian itu kita tidak bisa menggunakan alat berat Karena dikhawatirkan ini masih 3x24 jam, dikhawatirkan kita mengharapkan tentu saja korban yang ada masih bisa ditemukan dalam kondisi selamat Nah ini biasanya menggunakan pompa air bertekanan tinggi untuk membersihkan atau menggeser timbunan-timpunan pasir dan lumpur yang ada di rumah terdampak Ini juga sudah kita bawa dari Jakarta sebanyak tiga unit Dan kita harapkan mulai hari ini siang nanti atau sore nanti sudah bisa beroperasi